Halo teman-teman, kembali lagi di channel Samudra Foodie Di video kali ini, saya mau bagi resep bolu kukus coklat Ini buatnya gampang banget teman-teman, tinggal diaduk-aduk aja Ini juga saya buatnya pakai takaran sendok ya Jadi cocok banget buat teman-teman yang kepengen bikin bolu kayak begini Tapi gak punya mixer atau gak punya timbangan Bisa ya pakai resep ini Dan juga hasil kuenya itu super lembut, di dalamnya juga padat Dan juga pastinya gak seret di tenggorokan ya teman-teman Dia tuh hasilnya gak kering gitu teman-teman Jadi agak basah Pokoknya enak deh Oke teman-teman, kita mulai aja ya Pertama-tama kita siapkan dulu ini cetakan buat bolunya ya Terus kita alasi dengan kertas roti ya Setelah itu kita panaskan kukusannya dulu ya teman-teman Pakai api besar ya Dan juga jangan lupa tutup pancinya itu dikasih kain yang bersih ya teman-teman Oke sekarang ke tahap pembuatan adonannya ya Ini saya pakai 13 sendok tepung terigu segitiga biru ya teman-teman Selamat menikmati ya teman-teman Setelah itu masukkan 2 sendok coklat bubuk Saya pakai yang merek Van Houten ini Lalu tambahkan 9 sendok makan gula halus ya Setelah itu tambahkan juga setengah sendok teh baking soda Dan 1,4 sendok teh baking powder Lalu sedikit garam ya teman-teman Setelah itu kita aduk rata ini Bahan keringnya ya Setelah rata baru kita tambahkan ini bahan yang cair ya Pertama kita tambahkan susu cair dulu Ini yang coklat Masukinnya itu jangan langsung semua teman-teman Sedikit-sedikit aja Ini saya pakai susu cairnya yang merek Ultramil ya Untuk ukuran susu coklatnya ini Pakainya 150 ml ya Setelah itu kita aduk sampai si coklatnya itu Benar-benar menyatu sama si tepung ya teman-teman Baru setelah itu Ini yang terakhir kita tambahkan minyak goreng Ini minyak gorengnya itu Sebanyak 50 ml ya teman-teman Masukinnya juga jangan langsung sekaligus ya Sama seperti si susu coklat sedikit-sedikit aja Lalu diaduk sampai benar-benar rata ya teman-teman Oke ini adonannya udah rata ya teman-teman Saatnya kita masukin ke dalam cetakannya Mesti sampai penuh ya teman-teman Ini masukin ke cetakannya Oke lakukan sampai selesai ya Ini udah selesai ya teman-teman Udah siap dikukus nih Setelah itu kukus dengan api besar Kurang lebih 20 menit ya Setelah 20 menit ya Polu kukus coklatnya udah matang Dan mekar dengan sempurna Selamat mencoba teman-teman Semoga bermanfaat ya resep dari saya Terima kasih buat yang sudah nonton Sampai selesai ya Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi